Halo assalamualaikum teman teman seperti biasa kembali lagi di edisi berburu barang rongsok ya teman teman yang mana lagi lagi hari ini saya dapati rongsokannya redmi note 4 seperti yang teman teman lihat di layar untuk frame hancur ya teman teman frame hancur tas krempun tetap bilang yang punya ini handphone hidup teman teman bilang yang punya handphone hidup namun tidak ada baterainya teman teman baterainya tidak ada yang mana Assalamualaikum Om Tante jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih ya untuk redmi note 4 ini yang mediatek ya teman teman redmi note 4 yang mediatek tanpa baterai tidak bisa di charge teman teman baterai tidak ada pada saat saya melakukan pembelian yang punya bilang ini sempat dites tampil untuk layarnya masuk ke tampilan menu seperti itu eh kata yang punya teman teman saya biasa beli rosokan sama dia dan biasanya kalau dia udah bilang tampil dan masuk ke menu biasanya benar teman teman biasanya namun eh kali ini saya coba untuk gambling saja karena saya tidak bawa baterai pada saat pembelian dan sekarang saya akan coba pasang baterainya teman teman ini baterai yang saya punya juga tidak bagus teman teman apakah tampil untuk LCD nya sebenarnya poin pertama saya adalah di LCD teman teman karena saya perlu untuk LCD nya sekarang saya akan coba teman teman ini baterai yang saya punya juga tidak bagus teman teman ini baterai yang saya punya juga tidak bagus teman teman apakah masih ada daya nya untuk baterai nya saya coba nyala langsung sudah tidak ada isi sepertinya teman teman dan saya coba cas tampil logo mie teman teman ini menandakan mesinnya hidup dan ini menandakan mesinnya hidup dan LCD nya tampil kalau di layar ada baterai berapa persen ya saya kurang jelas melihatnya namun saya on langsung tidak bisa teman teman sepertinya saya coba saya coba saya coba nyalakan ketar mie apakah bisa sampai ketar menu tidak bisa teman teman mie lagi biasanya ini baterai sudah tidak bagus teman teman untuk punya saya saya akan coba akali sedikit teman teman baterai nya saya coba saya coba solder solder ulang di bagian ini teman teman 4 titik dan di bagian baterai nya 2 titik teman teman ini baterai bukan baterai yang original ya teman teman jadi saya coba saja semoga saja bisa setelah saya melakukan penyolderan ulang tapi saya perhatikan di fleksibel nya belum salah teman teman di fleksibel nya ternyata sudah namun saya coba saja teman teman pada saat saya teguk pada saat saya teguk sudah ada patahan sepertinya teman teman saya coba jumper teman 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 jumper di 2 titik ini karena patah ya teman teman patah di tegukkan fleksibel nya dan saya akan coba tes teman teman pada akhirnya fleksibel nya saya ganti teman teman ini adalah fleksibel yang sebelumnya sudah patah atau putus jalur teman teman putus jalur saya coba cari di kotak di kotak fleksibel saya alhamdulillah saya masih sisa satu lagi teman teman saya nyalakan alhamdulillah bisa teman teman dan masuk ke tampilan menu sekian dulu untuk review barang rongsok hari ini teman teman sampai jumpa di review selanjutnya mungkin kalau kalau jadi saya akan buatkan video penggantian taskline nya dan frame teman teman semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf bila ada salah dan kurang kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih